Assalamualaikum Wr. Wb kepada seluruh siswa kelas 8 pada hari ini kita akan belajar menggambar poster perhatikan di layar ini apa itu poster? poster adalah bagian dari gambar ilustrasi gambar ilustrasi adalah gambar untuk memperjelas ide nah ini di samping kanan di sebelah kanan itu ada gambar ilustrasi gambar ilustrasi itu memang ada di mana-mana bisa di reklama, di poster film di papan orang makan di korang, di majalah, di televisi itu selalu ada gambar jadi gambar itu untuk menjelaskan teks atau menjelaskan info berita peta konsep ini yang akan kalian lakukan ketika akan menggambar poster yang pertama kalian harus mengerti dulu konsep menggambar poster kemudian kalian harus bisa memilih bahan bahan dan teknik teknik itu cara pengerjaannya pakai apa pakai teknik bagaimana kemudian komposisi komposisi itu arti mengatur teks dan gambar pada satu bidang supaya enak dilihat sehingga hasilnya gambar dan teknik tadi tidak terlalu kebesaran tidak terlalu kekecilan tidak terlalu keatas tidak terlalu kebawah tidak terlalu kekiri tidak terlalu kanan itu komposisi jadi enak dilihat pas dengan ukuran kertasnya berikutnya karakter huruf itu kita harus benar-benar memahami sekali karakter-karakter huruf yang cocok untuk tema poster ini apa sebab poster film horror dengan poster film komedi itu judulnya harus beda itunya hurufnya kalau film komedi hurufnya cari yang huruf-huruf yang jenaka kalau film-film horror cari huruf-huruf yang berkesan horror juga nanti silahkan kalian cari di unduh ya unduh di dafak pon kemudian cari juga di seribu satu pon nah itu nanti tinggal cari yang mana kira-kira yang akan kalian pakai untuk huruf poster kalian kemudian prosedur menggambar poster prosedur itu tahapan-tahapan langkah-langkah harus pertama harus ini harus ini harus ini nanti di belakang akan kita jelaskan konsep menggambar poster poster adalah kombinasi kombinasi itu satu kesatuan ya kombinasi gambar dan tulisan untuk menghimbau untuk mengajak atau menyampaikan pesan jadi tag dan gambar kita jadi satu kesatuan itu nanti berfungsi untuk menghimbau himbauan sering dipakai oleh pemerintah oleh pihak sekolah oleh layasan ya dalam bentuk poster pesan-pesan visual poster harus menampilkan suatu persoalan atau tema agar menimbulkan perasaan kuat terhadap publik publik itu masyarakat pertama itu syarat dalam membuat poster jadi sebisa mungkin poster yang kita buat itu kalau udah dipasang di tembok usahakan orang berusaha ingin lihat apa sih kayak gitu apa sih jadi kalau orang sudah berkata dalam hatinya apa sih dan dia melihat lebih lama berarti itu poster adalah berhasil di dalam menyampaikan pesan ini ya jadi buatlah poster itu semenarik mungkin dan ya dan yang sangat informatif gitu ya komunikatif mudah dicerna poster itu poster itu ada ada pihak yang 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 memberi gambar itu yaitu misalnya siapa tadi lembaga pemerintah ya siapa-siapa sih yang biasanya membuat poster itu lembaga pemerintah organisasi masyarakat atau juga persoorangan ya dia yang yang mengirimkan poster itu yang membuat poster itu yang memesan poster itu kemudian pesan itu disampaikan atau dishare ke masyarakat jadi nanti masyarakat sebagai pihak penerima pesan jadi ada pihak pemberi ada pesannya kemudian ada pihak yang menerima berikutnya bahan dan teknik menggambar poster silahkan kalian pilih menggambar poster itu pakai gimana tekniknya ada yang teknik linier linier itu menggambar langsung jadi ciri-ciri linier itu gambarnya itu konturnya atau pinggir gambarnya itu jelas pakai skidol pakai pakai tinta ya pakai rapido ya pokoknya pinggir-pinggirnya itu jelas jadi outline linier liniernya jelas kemudian ada teknik arsir jadi ada gambar yang ilustrasinya itu diarsir gitu dengan pensil atau dengan skidol ya arsirnya rapi sekali supaya untuk menimbulkan kesan gelap dan terang itu ada contohnya boleh dengan pensil saja juga boleh dengan aquarell dengan cat minyak cat air maksudnya cat air ya yang transparan ya aquarell itu bahan cat yang dicampur dengan air sehingga gambarnya berkesan transparan oil pastel ya pakai crayon ya jadi pigment warna yang udah dicetak banyak mengandunginya kadang-kadang ya ada yang pokoknya crayon pernah lihat kamu ya kemudian dusel dusel itu lanjutan dari lanjutan dari sketsa kalau sketsa itu masih agak kelihatan kasar tapi kalau dusel itu udah halus karena dia digosok dengan kertas mungkin dengan ujung pensil dengan kapas dengan apa aja yang penting arsirannya jadi halus gitu kemudian bisa juga kamu gunakan teknik pointillis pointillis itu gambar-gambarnya terbentuk dari titik-titik semua titik-titik tidak ada garis sama sekali titik-titik terus gitu itu juga teknik dalam menggambar kemudian bisa juga kamu pilihkan teknik blok jadi gambarnya itu seperti silueti gelap semua ya itu boleh teknik blok namanya jadi kayak siluet gambarnya hitam semua dengan istilahnya blok ada lagi teknik pelakat pelakat itu gambarnya dibuat menggunakan cat-cat yang menutup kayak cat minyak kayak cat akrilik ya akrilik sana kemarin itu tadi akwarel karena akrilik itu bahan pencampurnya adalah air tapi dia kalau digunakan dia bisa menutup biasanya disebutnya cat pelakat kalau ada warna biru ring ditutup dengan warna kuning nah kuning yang kelihatan tapi kalau cat air ada biru ditutup dengan kuning nah kuningnya masih transparan jadi birunya masih mempengaruhi warnanya atas bisa juga kita gunakan aplikasi digital karena sekarang juga airannya digital boleh kalian menyelesaikan tugas menggambar poster ini menggunakan aplikasi yang ada di android maupun yang ada di laptop kalau di android bisa kamu gunakan misalnya pixelab pixelart kemudian canva powerpoint ya kemudian kalau di laptop itu photoshop coreldraw freehand dan banyak lagi silahkan kamu gunakan yang kalian kuasai ya jadi kalau bisa kan kalau sekarang mah anak-anak muda itu semuanya pada punya handphone tinggal install aja pixelab itu gampang sekali cara menggunakannya ya berikutnya komposisi gambar poster nah kalian tinggal pilih tuh ntar nih mau 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 pakai komposisi yang mana ada text di atas gambarnya di bawah jadi dalam sebuah kertas dalam sebuah bidang gambar itu poster boleh textnya ada di atas di bawahnya gambar silahkan kalian pilih yang itu ini contohnya ada di sebelah kanan itu ya dua ayo hemat air ayo hemat air itu ada di atas textnya gambarnya ada di bawah kemudian boleh juga di dalam sebuah bidang itu ada gambarnya di atas duluan textnya di bawah nah itu juga boleh kemudian yang ketiga ada text di atas gambar ini gambar ya di atas text text gambar text lagi text gambar text lagi jadi di atas ada text kemudian ada gambar di bawahnya ada text silahkan kamu pilih yang mana nih komposisnya yang terakhir ada ada text di dalam atau di tengah gambarnya ada gambar dalam satu bidang ada gambar di tengah-tengahnya ada text ada tulisan ya nah silahkan kalian pilih salah satu yang mana kira-kira disini ada contoh ya oh iya sebelum membuat poster kamu harus memperhatikan karakter huruf huruf punya karakter dan huruf punya keluarga huruf kalau dulu koran-koran itu rata-rata menggunakan huruf time nyuroman nah time nyuroman itu kayak gitu ciri-ciri time nyuroman itu ya kakinya itu ada seriknya seriknya itu segitiga runcing nah kamu lihat di huruf A B C D dan batang hurufnya ada tipis ada tebal ada tipis ada tebal itu time nyuroman ya tapi sekarang kalau poster rata-rata tidak menggunakan time nyuroman karena ada tipis tebalnya itu poster itu syaratnya harus mudah terbaca ya jadi cari huruf-huruf yang jelas yang komunikatif ya tapi juga pas dengan temanya kemudian ada huruf areal ya jadi di website Davakon itu ada ribuan keluarga huruf ya jadi maksudnya kalau di komputer kalau kita ngetik time roman time roman semua hurufnya kalau kamu bikin makalah nanti di SMA di SMP di peribuan tinggi kan ada ketentuan huruf menggunakan time nyuroman huruf menggunakan kalibri huruf menggunakan areal nah itu maksudnya keluarga huruf jangan jangan ganti-ganti baris pertama time nyuroman baris kelima areal ini jangan ya jangan seperti itu kalau areal itu batang huruf sama semua tebalnya areal ada lagi lucida handwriting itu hurufnya seperti tulisan tangan biasanya disebutnya huruf hiasan ini ada huruf hiasan ya ini cuma tiga padahal di luar sana silahkan kamu unduh kamu masukkan ke dalam laptop atau ke dalam handphone kalau memasukkan huruf ke dalam komputer atau laptop hurufnya kita unduh semua masukkan dalam satu folder dibuka foldernya di blok hurufnya klik kanan copy copy kemana copy ke C dari C nanti ada window di dalam window itu dibuka nanti ada folder font dibuka folder fontnya nah disitu di copy paste jadi nanti kamu ngetik di word kamu ngetik di excel kamu ngetik di photoshop di coreldraw itu huruf otomatis akan keluar akan terbaca berikutnya pon huruf teks itu istilah huruf banyak tipe dan macamnya jadi tergantung kebutuhan ya misal mcdonald hurufnya mana kemudian tpri hurufnya mana rcti huruf jenis apa indosiar nah cari di itu di davapon atau di seribu satu pon ya di website itu banyak sekali huruf-huruf yang siap diunduk banyak tipe dan macamnya huruf punya karakter karakter huruf disesuaikan dengan tema poster atau tema video jadi kalau kita bikin video bikin poster cari huruf yang cocok yang mana nih yang kira-kira pas dengan pesannya kalau misalnya judul film film horror cari huruf yang berkesan horror kalau ada film komedi cari huruf-huruf yang jenaka ada itu tinggal cari aja mana yang cocok gitu kalau ada film-film aksi film action ya seperti rainbow rainbow itu ya kepalanya diikat badannya tidak pakai baju pesannya berotot yang dipegang adalah senjata mesin ya nah itu pesan apa-apa hebat ya nah itu hurufnya juga cari huruf yang kaku dan kuat ya itu poster film rainbow itu bisa kamu lihat badannya luar biasa yang dipegang adalah senjata itu dengan senjata orang maasalok maasalokan ya coba senjata kita ganti dengan kelinci nah udah berubah huruf juga begitu kalau huruf judul rainbow dikasih huruf dalam bentuk tulisan seperti mirabella itu gak cocok mirabella itu kan untuk kedantikan seperti sampo bedak bedak bayi bedak wanita itu rata-rata hurufnya lembut-lembut lembut-lembut tapi mudah dibaca jadi huruf bengkel huruf racun tikus huruf untuk makanan minuman itu silahkan pilih karakter yang pas yang enak dilihat jadi judul film horror beda dengan judul komedi itu catatan ya itu ingat dicatatat masing-masing untuk merek kosmetik itu beda dengan bengkel motor atau alat berat misalnya kubota nah misalnya jadi kalian perlu koleksi huruf untuk mendukung karakter ya tidak mungkin pon untuk kosmetik menggunakan pon yang kaku dan kuat silahkan kamu unduh di itu di dafont dafont dafont.com atau bisa juga di seribu satu font.com itu banyak sekali ribuan pon yang siap ya yang siap diunduh maksudnya untuk kita gunakan berikutnya tugas prakteknya nih langsung aja kita praktek menggambar poster ya yang harus kamu perhatikan yang pertama adalah kamu install tuh aplikasi di android misalnya pixel lab boleh kalau saya yang nanti diperanggakan disini adalah pixel lab ya karena mudah murah luar biasa ini ya pixel lab itu kemudian bisa juga kamu gunakan pick up canva boleh juga powerpoint boleh juga photoshop boleh corel draw boleh freehand ya paint dan sebagainya sebagainya pokoknya gunakan yang kalian mampu bisa gitu ya pilihlah tema gambar poster yang sesuai jadi kalian cari gambarnya tagnya siapkan nah gambarnya tema tadi misalnya temanya tentang demam berdarah kamu cari gambarnya tunggu usang gambar-gambar cari aja gambar di google banyak banget ya banyak sekali kalau demam berdarah itu cari nyamuk 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 dbd ya unduh ada 5 atau ada 4 setelah terunduh buang backgroundnya hapus backgroundnya dengan aplikasi penghapus background banyak di internet jadi untuk menyusun gambar-gambar di poster itu background gambar itu harus dihapus dulu ya tidak dihapus ada penghapus background ya hapus nanti di rangkai-rangkai tagnya apa tbp gitu ya kemudian jangan hanya nyamuk cari orang yang sedang tidur dan kelihatan demam ada ketik aja di google penyakit demam berdarah kartun enter ada itu orang tidur demam kartun enter nanti ada muundo beberapa nanti hapus backgroundnya nanti disatukan tuh antara nyamuk dengan orang yang sedang demam gitu ya nanti tambah dengan kata-kata nanti keren sekali itu apa namanya posternya jadi pilih huruf yang cocok pilih gambar yang cocok ya jangan awas demam berdarah gambarnya petasan itu salah ya jangan sampai begitu awas demam berdarah gambarnya ayam jago jadi gak cocok jadi gambar menjelaskan tag tag menjelaskan gambar gambar menjelaskan tag tag menjelaskan gambar jadi satu kesatuan itu kuncinya itu disitu tadi pilih gambar ilustrasi poster boleh unduh di google ya tadi udah tuh unduh di google lalu kalian hapus backgroundnya kemudian create atau rangkai gambar dan tag dengan aplikasi pilihan tadi tagnya di atas gambar di bawah boleh udah itu konsep itu aja tagnya di atas gambar di bawah udah itu jangan pikirkan yang lain-lain boleh juga gambarnya di atas tagnya di bawah boleh macam-macam pokoknya udah itu konsepnya tuh ya bisa juga ada teks di atas kemudian gambar ada lagi teks nah silahkan pilih yang mana bisa juga gambar kemudian teksnya ada di dalam atau di tengah-tengah nah itu itu yang harus kalian kerjakan ya berlatih ya kamu berlatih tuh jangan untuk guru tapi untuk kalian berekspresi keluarkan kemampuan-kemampuan talenta-talenta kalian sebab orang yang berlatih itu lama-lama bisa awalnya orang gak bisa gara-gara berlatih akhirnya bisa ya berikutnya nah ini contoh-contoh gambar poster yang paling kiri musim kemarau segera tiba ayo hemat air nah hemat air itu apa ya gambar yang bisa mewakilkan supaya hemat itu di google banyak nah ternyata ini saya temukan ada keran yang dilipat ujungnya nah itu boleh jadi nanti asosiasi orang kalau ngeliat ini oh ya harus irit akhirnya jadilah poster seperti itu hurufnya udah dibaca ya ini dibuat menggunakan pixelate gambar yang kedua narkoba merusak akal pikiran merusak akal pikiran cari gambar-gambar orang yang akal pikirannya ruwet nah cari maka dapetlah gambar-gambar seperti ini ya seperti gambar anak SMA itu ya itu orang gak bisa berpikir ya pikirnya hanya hari itu tidak memikirkan masa depan gambar yang paling depan juga itu orang udah pusing ya itu pengaruh dari narkoba jadi gambar itu dengan dengan gambar yang kita buat ini nanti orang multitapsir menerawang gitu oh iya ya narkoba itu bahaya gitu nanti kemudian gambar yang ketiga pergaulan bebas merusak masa depan itu nanti anak muda yang membaca ini yang melihat ini dia akan coba mengeram jangan sampai dia masuk ke pergaulan bebas berikutnya ini komposisi gambar tadi yang tadi ya yang tadi itu komposisi teksnya di atas gambar di bawah ya teks di atas gambar di bawah itu tiga-tiganya sama teks di atas gambar di bawah berikutnya kalau ini gambarnya gambarnya di atas teksnya di bawah kalian silahkan pilih yang mau pakai yang komposisi mana gambar di atas teksnya di bawah ya yang penting cari gambar yang cocok yang tepat terus kata-katanya pilih ya yang sesingkat mungkin yang saling mendukung teks menjelaskan gambar gambar menjelaskan teks sehingga menjadi pesan yang sangat luar biasa ya berikutnya komposisi teks di atas gambar ya kamu lihat semua ada teks di atas gambar di bawah gambar ada lagi teks nah silahkan ya teks gambar teks ya sehat ceria tanpa narkoba cari orang yang ceria ya saya pikir ini cukup mewakilkan gambar wajah anak itu luar biasa ya kemudian buanglah sampah di tempatnya sekecil apapun cari ya gambar yang mencerminkan sedang buang sampah itu nanti akan mewakili ya kemudian apapun sampahnya buang segera di tempatnya ya itu ada yang besar yang kecil sama sama-sama membuang sampah kemudian makan buah minum vitamin cegah kok cari gambar anak yang sedang makan buah nah di internet kebanyak salah satunya adalah gambar ini gadis yang sangat cantik ini sedang makan buah gak tau anak siapa ini luar biasa ya makan buah itu awalnya ada backgroundnya kita hapus backgroundnya lalu kita satukan lagi dengan makan buah kartun cari gambar buah kartun kita satukan tagnya apa berikutnya nah kemudian ada komposisi ada gambar di tengah-tengahnya ada tulisan atau tag nah ini contohnya kayak gini silahkan olahraga menguatkan imun nah gambarnya orang-orang yang berolahraga ya jangan olahraga menguatkan imun gambarnya kebakaran atau apa salah jadi jangan sampai salah kemudian narkoba merusak anak bangsa nah cari gambarnya yang cocok selesai ya mudah-mudahan kalian paham mudah-mudahan kalian tetap semangat punya motivasi untuk mengunduh aplikasi punya motivasi untuk mengunduh font punya motivasi untuk bisa mampu membuat poster yang keren ya posternya bebas aja tentang pendidikan tentang kesehatan tentang covid yang sedang melanda sekarang tentang kebosanan atau kejenuhan di rumah ya dan sebagainya dan sebagainya yang penting poster kalian itu mampu menggugah orang yang melihatnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati